Anda masih bersama saya, Chris Santi, di seputar Bandung, Rema. Lampemirsa pasca terungkapnya warga negara asing yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap di Kabupaten Pangandaran. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat akan menangani pelanggaran tersebut secara cepat. WNA tersebut akan dicoret dari DPT agar tidak bisa memilih saat pemilu mendatang. Terungkapnya warga negara asing yang memiliki nomor induk kependudukan serta tercantum dalam daftar pemilih tetap di Kabupaten Pangandaran membuat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat akan menangani secara cepat pelanggaran dalam kasus tersebut. Dalam data kependudukan setempat, warga negara asing tersebut masuk ke dalam daftar pemilih tetap. WNA tersebut berinisial CS dan K, warga negara Swiss. Menanggapinya, Badan Pengawas Pemilu Daerah Jawa Barat akan mencoret WNA tersebut dari DPT agar tidak bisa memilih saat pilek dan pilpres. Nah, langkah Bawas Pemilu, satu dari hasil pengawasan tadi, melakukan upaya penanggapan pelanggaran cepat yang kita lakukan, rekomendasi, putusan yang kita keluarkan kepada KPU, merintahkan untuk merubah, mencoret dua nama tersebut agar dikeluarkan dari DPT. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawas Pemilu. Jadi, Badan Pengawas Pemilu, Jawa Barat, dan secara umum Badan Pengawas Pemilu, saya kira dalam fungsi pengawasan, kaitan dengan daftar pemilih tetap. Dalam fungsi pengawasan ini, ada tiga hal yang kita lakukan. Satu, memastikan warga negara Indonesia yang memang memenuhi syarat pemilih harus terdaftar. Kedua, juga fungsi pengawasan kita menyisir kembali kemungkinan ada daftar pemilih yang memang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Contoh, dalam WNA ini salah satu fungsi berjalannya juga fungsi pengawasan yang kami lakukan. Badan Pengawas Pemilu daerah Jawa Barat juga sudah berkoordinasi dengan seluruh Bawaslu dan KPU di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat untuk menyisir kembali kemungkinan DPT bermasalah.